Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cowok-cowok esa unggul yang ganteng-ganteng, mana suaranya? Gua bilang yang ganteng Lu jelek, ngapa yang teriak? Weh, gapapa mas ya, bercanda Saya kalau bercanda emang gitu, suka serius Aduh, sebenarnya apa sih artis buah nama? Gak ada, gapapa, artis buah nama itu biasa aja lagi Gua waktu itu pas tapping pernah ketemu sama mas Mami Sri Mulat Dia waktu itu bilang gini ke gua Jui, nama belakang kamu itu bagus banget loh Jui Purwoto, purwo artinya awal To artinya baik, jadi purwoto itu artinya awal yang baik Gua denger begitu, seneng banget Tapi sekali gua sedih ya Karena gua pertama kali tau bukan dari bokap gua Tapi tau dari orang lain Gua setiap nanya ke bokap gua Pah, purwoto artinya apa sih Pah? Dia cuma tersenyum Pah, purwoto artinya apa sih Pah? Dia tersenyum lagi Jawab Pah, nama adalah doa loh Iya Pah, iya nak Papa juga tau Tapi kan gak semua doa itu terkabul Iya mungkin suatu saat Suatu saat ada orang tua yang terobsesi sama otomotif Sama dunia otomotif Jadi anaknya ini dikasih nama sesuai dengan motor Sesuai dengan mobil Orang tuanya yang ngasih nama Piston Mahalarang Stangkurnyadi Bambang kenal pot Ini sekeluarga kalo liburan paling crash area ya Ngeliat bom bensin juga Wih bom bensin Udah seneng banget Tapi, tapi gak apa-apa lah Sekarang banyak juga Orang tua zaman sekarang Kalo ngasih nama ke anak pasti ribet-ribet Ribet banget Misalnya Laura, Lios, Armstrong, Ferdian, The Olmo Panggilannya Mo Kasih nama itu yang singkat, padat, dan jelas Kalo perlu unik Makanya kasih nama ke anak lu Takembrm Enak kan? Eh, nama anak lu siapa? Takembrm Panggilannya Brm Wih, Takembrm Sini, sini Enak Atau lebih unik lagi Kasih nama ke anak lu Tadi siapa ya namanya? Halo, Tante bisa bicara dengan Enak banget Lu bisa kebayang gak sih Kalo misalnya lu punya anak namanya Takembrm Suatu hari anak lu menjadi seorang rockstar yang sangat besar Ini dipanggil langsung ya Namanya dipanggil Oke, kita sambung Takembrm Penonton Brm Brm Takembrm Takembrm Panggung sebelah gak mau kalah Atau kasih nama itu yang unik Tapi eksotis Iya kan? Unik tapi eksotis Kasih nama ke anak lu Ammm Eh, peran kan? Bro, boleh kenalan Nama gua Ammm Iya, Tante bisa bicara dengan Ammm Coba kalo anak lu jadi rocker Oke, kita sambut Ammm Penonton juga semua teriak Ammm 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 Gua Gua inget nama, inget sama orang tua Gua ada kesamaan, ada kemiripan antara gua dengan orang tua Orang tua gua, orang tua gua tuh sama-sama keriting Cuman mukanya bener ya Kalo gua kan hidung mancung, bibir tipis Cuman letaknya tertukar Kalo gua kan gitu Orang tua gua, orang tua gua normal ya Normal, kayak manusia pada umumnya lah Cuman kalo orang tua gua itu gak ngerokok Gua tuh perokok berat Disini pasti banyak yang ngerokok kan Mas, pasti ngerokok kan? Kamu gak ngerokok? Kok mukanya kayak asbak? Aneh Serius, gua sampe sekarang pengen banget berhenti ngerokok Berhenti ngerokok itu susah Karena menurut gua, rokok adalah benda yang sangat fleksibel Orang habis bangun, ngerokok Habis makan, ngerokok Habis ngerokok, ngerokok Ngerokok aja mulu Dan kenapa rokok sangat marak sekali di Indonesia? Karena harga rokok di Indonesia tuh murah 12 ribu per bungkus Lu coba cek di Amerika Serikat sana Harga rokok, satu bungkusnya itu 12 dolar Atau 120 ribu Gila, ngerokok dong mahal banget disana ya Gua kalo ngerokok di Amerika Asepnya gua telan Terus, kalo gua jujur Gua setuju banget Sama pemerintah Amerika yang menaikkan harga rokok semahal mungkin Kalo perlu di Indonesia Untuk menekan jumlah perokok Jangan cuman rokoknya yang dinaikkan Tapi koreknya dimahalin Iya kan kalo gak ada ngerok korek Kita gak bisa ngerokok Aduh, asem nih Pengen ngerokok Aduh, koreknya mahal Bro, rental korek gas gimana ya? Orang bakal gak mungkin ngerokok lah Bakal gak ngerokok orang itu Karena menurut gua Sensasi orang ngerokok itu bukan saat kita ngisep Bukan Tapi pada saat kita minjem korek Karena pada saat kita minjem korek Itu ada sensasi so akrab Kita gak kenal sama orang lain Tapi bro, boleh minjem korek? Oh iya boleh Akhirnya ngobrol Mbak, boleh minjem korek? Oh maaf saya gak ngerokok Gak apa-apa, saya ajarin Akhirnya jadian Dan jujur, sampai sekarang gua gak pernah setuju Untuk menggantikan rokok Untuk menggantikan rokok Sekarang muncul yang namanya rokok elektrik Iya kan? Dengan hadirnya rokok elektrik Ini akan mengurangi sensasi so akrab Ketika kita minjem korek Iya kan? Aduh, rokok elektrik gua mati nih Bro, ada powerbank Gak enak Dan menurut gua gini ya Rokok itu adalah masalah kebiasaan Kalau kita mau mengurangi jumlah rokok yang kita hisap Ya kita hambat kebiasaan itu Iya kan kita terbiasa Nah itu biasa Nah kalau kita mau mengurangi Kalau perlu kita hambat kebiasaan kita Gantung rokok kita Pakai barbel 10 kilo Itu kan berat Kita gak butuh korek ya Tapi butuh tepung juga Kayak atlet angkat bisik Jadi kayak gitu Dan sampai sekarang Menurut gua Kalau kita mau mengurangi rokok Banyak hal yang bisa kita lakukan Buat teman-teman disini Yang mungkin sedang kecanduan rokok Tolong berhenti ngerokok Karena rokok itu Bisa menyebabkan Kematian Iya kan Rokok bisa menyebabkan kematian Meskipun sampai sekarang Gua gak pernah lihat Ada orang mati dalam posisi ngerokok Atau dalam posisi nginjem korek bro Atau dalam posisi ngembalikin powerbank Gak ada oke selamat Sorry gua jujui perhubungan Atau dalam posisi ngerokok Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih